Mungkin, analitik ini membosankan pada mulanya. Tetapi, kemahiran membaca analitik ini sangat-sangat mudah sebelahnya. Oke! Minggu ini simple saja. Ini adalah kesimpulan daripada 12 episode yang lalu. Tentang analitik YouTube analisis YouTube adalah satu alat yang Anda gunakan untuk mengembangkan saluran Anda secara organik. Mungkin, analitik ini membosankan pada mulanya. Tetapi, kemahiran membaca analitik ini sangat-sangat mudah sebenarnya. Anda cuma perlu melihat gambaran matriks yang tinggi atau rendah saja bagi keseluruhan video dalam channel Anda. Ingat, logaritma YouTube sangat memberikan penghargaan kepada masa tontonan dan pengekalan penonton yang tinggi. Oleh itu, hikmah terbaik yang saya dapat sampaikan melalui semua video-video saya adalah untuk memastikan penonton-penonton Anda terus terlibat kembali untuk menonton semula video-video dalam channel Anda. Membaca analisis channel YouTube juga adalah satu proses yang berterusan dan tidak boleh berhenti. Biarpun Anda sudah sukses monetization atau tidak atau sekedar hobi ataupun apa-apa saja amat lamat, reading analysis is important. Semua konten kreator berprestasi tinggi dalam YouTube ini selalu menggali metriks analisis YouTube mereka untuk melihat apa yang berfungsi, apa yang tidak berfungsi dan bagaimana merapatkan jurang antara mereka dan juga penonton. Ini adalah cara mereka kekal berada di atas dalam dunia YouTube. Sebagai pemula, mencapai 1K subscriber dan 4K jam tayang sebenarnya terlalu mudah jika melakukan aktiviti tak organik. Tetapi bagi saya, kenapa membuang masa dan duit kepada sesuatu yang tidak bermanfaat? Tolong sedar bahwa 200 view sama juga dengan 0.1 USD. 2.000 view, 1 USD. 20.000, 10 USD. Dan 200.000, baru 100 USD. Be friendly dengan YouTube Logarit. Nah, sebab YouTube akan bantu promosi video Anda kepada orang yang betul. Make friends. Jika Anda kenal orang itu, maka Anda tidak akan segan untuk melihat penuh video-video mereka. Namun, jika dapat kawan yang baik macam saya, Be positive, stay active, never give up. Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu hadapan, jam 10.30 pagi, tiap Sabtu. Bye-bye. Aduh, apa lagi yang membuat lepas ini? Habis itu dah projek. Aduh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.